Halo semuanya, hari ini kita berada di salah satu perumahan yang terletak di Jalan Krakatau, tepatnya di daerah Kecamatan Medan Timur. Belakang ini memang banyak peminat yang bertanya mengenai rumah di daerah Krakatau ini dan kebanyakan developer juga membangun perumahan kecil dengan rumah-rumah yang ukuran kecil di area ini. Nah, kali ini kita berada di salah satu perumahan namanya Krakatau Platinum Mulia yang terletak di Jalan Sidomulio. Kali ini kita akan langsung melihat ke rumah tersebut. Perumahan ini selesai dibangun pada tahun 2019 dengan jumlah yang tidak melebihi dari 20-an unit. Memiliki row Jalan yang cukup luas sekitaran 8 meter di depan. Nah, untuk bangunannya memiliki lebar 5 meter dan panjangnya sampai 11 meter. Untuk di lantai satu sebenarnya hanya 5x7 di mana 4 meter di depan digunakan untuk karpotnya. Kita akan lihat ke bagian dalamnya. Begitu sampai di bagian dalamnya sih sebenarnya ruang tamu tidak begitu luas dengan satu tangga di sebelah sisi kiri saya dan juga dapur di belakangnya. Namun kebanyakan penghuni di sini mereka memajukan pintu masuknya ke bagian depan. Jadi karpotnya tidak terpakai lagi sehingga ruang tamu menjadi lebih luas. Untuk area belakang ini adalah area dapur. Tidak terlalu besar banget. Disertai dengan sebelah kiri ini adalah untuk kamar mandi buat tamu. Nah, untuk kamar tidurnya terletak di atas. Kita akan langsung mulai ke atas. Sekarang kita berada sampai di lantai duanya. Di lantai duanya dapat dilihat sebelah kanan kaya adalah master room. Sebelah kiri adalah kamar untuk tidur untuk anak-anak. Area sini sebenarnya boleh dibilang area yang bisa kita gunakan untuk mungkin menaruh buku atau menjadikan satu ruang belajar. Cukup oke. Nah, kita akan ke master roomnya. Ukuran master roomnya tidak terlalu luas banget. Namun memadai karena memiliki satu kamar mandi di dalamnya dengan daerah balkoni. Area sini dapat digunakan jadi spring bed menghadap ke area sana untuk bagian lemarinya. Nah, yang di daerah sini adalah salah satu balkon yang memungkinkan kita untuk mendapatkan pencahayaan atau udara dari luarnya. Sedangkan area sana adalah area tempat untuk menaruh kompresor AC. Jadi, di sini sudah terpatah baik untuk letakkan AC-nya. Kita akan lihat ke satu kamar lagi. Yang berikut ini adalah kamar tidur untuk anak-anak. Ukurannya sebenarnya tergolong luas karena memiliki juga kamar mandi di dalamnya. Jadi, dua kamar tidur ini masing-masing sudah punya kamar mandi di dalamnya. Walaupun yang kurang mungkin ventilasi pencahayaan di sini tidak ada. Namun kita dapat memasakkan AC untuk udarannya. Mungkin ini yang di lantai dua. Kita akan lanjut ke lantai tiga. Sekarang kita berada di lantai tiganya. Di lantai tiga ini tidak ada kamar tidur atau ruangan lainnya selain area open space ini. Jadi, area open space ini dapat kita gunakan untuk seperti menjemur pakaian ataupun menaruh tangki air. Dan saya kira pemilih ini sudah melakukan renovasi terutama di bagian belakangnya. Lantai tiga sudah dicor. Ditambah lagi sudah ada pemasangan kenopinya. Kita akan lihat ke bagian belakangnya dulu. Bagian belakang ini saya kira sangat cukup luas dengan lebar 5 meter x 4 meter. Yang di mana saya rasa dapat bahkan dibuat satu kamar tidur. Jadi, misalnya kalau penghuni di sini merasa dua kamar tidur itu kurang banyak, dapat ditambahkan lagi satu kamar tidur di lantai tiga ini. Jadi, kesimpulan dari rumah ini adalah rumah ini memiliki lebar 5 meter x 11 meter. Yang di mana bukan tergolong sangat luas banget, namun cukup memadai. Karena sudah memiliki dua kamar tidur dengan dua kamar mandi di dalamnya. Ditambah, Anda dapat membuat satu kamar tidur tambahan di lantai tiganya. Dan yang saya sukai adalah rumah di Meda pada rata-rata sebenarnya di petaun out atau ruko hanya memiliki lebar 4 meter. Namun di rumah ini sudah memiliki lebar 5 meter, jadi sedikit lebih luas. Dan yang terakhir adalah lokasinya. Lokasinya terletak di Jalan Krakastol cukup favorit karena dekat dengan beberapa tempat pembelanjaan dan juga sekolah. Oke, untuk pembahasan video kita kali ini, untuk detail rumah ini kita akan lampirkan di bagian deskripsi beserta dengan harganya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe YouTube channel Petarumah. Dan satu lagi, bila Anda memiliki rumah unik, bagus yang ingin direview oleh Petarumah, Anda mulai mengirimkan alamatnya kepada kami tiap email. Untuk alamat emailnya kita akan lampirkan di bagian deskripsi. Sampai jumpa di video berikutnya.